Kepala Istana-Istana Surgawi, Yi Changshan, merupakan seorang dewa kuno bintang delapan yang memiliki kekuatan mengerikan. Di seluruh pengadilan surgawi kuno, hanya Chusi yang mampu melawannya. Seorang dewa kuno bintang delapan hanyalah kekuatan Yi Changshan di permukaan. Kekuatannya yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Benda tua ini sangat kuat, sebanding dengan Chusi. Tapi, sayang sekali Istana Surgawi terlalu tidak tahu malu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya saat dia melihat layar. Demi martabat dan wajah Istana Surgawi, orang tua ini benar-benar ingin mengambil tindakan sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Long Senjian mengutuk. Semakin kuat suatu kekuatan, semakin mereka menghargai martabat dan kehormatan mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak mereka, kata Nian Lun. Feng Wuchen menganggup dan berkata, sayang sekali, semakin mereka menghargai martabat dan kehormatan mereka, semakin mereka harus melakukan hal-hal yang memalukan dan menyembunyikannya. Bukankah mereka lelah? Mereka tidak merasa lelah, kata Shen Yan. Saya harap Chusi dapat menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Feng Wuchen menghela nafas. Dengan Yi Changshan yang mengambil tindakan secara pribadi, semua orang yang hadir menahan nafas saat mata mereka tertuju pada Yi Changshan. Ye King Yu, kau akan segera menjadi nyonya muda istana surgawi. Aku akan memberimu kesempatan. Jangan melawan dan patuhi perintah Xuan, R., kata Yi Changshan dengan bangga. Sebagai kepala istana, dia tentu saja tidak ingin mengambil tindakan. Dalam mimpimu, kata Ye King Yu dingin. Huff, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kata Yi Changshan dingin saat aura yang luas dan mengerikan tiba-tiba meledak. Pada saat itu, udara seolah membeku. Semua orang merasakan aura yang mendominasi yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Begitu beratnya, sehingga tidak seorang pun bisa bergerak. Bahkan Ye King Yu merasa hampir kehabisan nafas. Aura yang mengerikan. Kekuatan orang tua ini benar-benar mengerikan. Pikir Ye King Yu. King Yu, menyerahlah. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak sebanding dengan ayahku. Lagipula, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus penghalang dan melarikan diri. Yi Xuan menasihati sambil tersenyum puas. Sekalipun aku, Ye King Yu, mati, aku tidak akan menikahimu. Menyerahlah saja, Ye King Yu berteriak dingin. Itu bukan urusanmu. Yi Changshan berteriak dengan marah. Kemudian, dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapan Su Chen dalam sekejap. Namun, tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan muncul di hadapan Ye King Yu. Cu Si, melihat siapa orang itu, ekspresi Yi Changshan berubah. Dia langsung berhenti dan menatap Cu Si dengan kaget. Orang yang datang adalah ahli terkuat dari pengadilan surgawi kuno, Cu Si. Cu Si dari kuil surga kuno. Para petinggi pengadilan surgawi dan kuil transcendent terkejut. Ye Suihan mengerutkan kening dalam dan berpikir, Cu Si kenal King Yu. Apa yang dilakukannya di sini? Yi Xuan sedikit mengernyit. Dia juga bisa tahu bahwa Cu Si sepertinya mengenal Ye King Yu. Kalau tidak, dia tidak akan melindungi Ye King Yu di belakangnya. Tidak ada yang tahu mengapa Cu Si datang. Cu Si berada di dalam penghalang. Jelas, dia sudah tiba sejak lama. Namun, dia bersembunyi di kegelapan. Mengapa Cu Si ada di sini? Apa hubungannya dengan Ye King Yu? Tetua agung pengadilan surgawi mengerutkan kening karena bingung. Ekspresi Yi Changshan berubah serius saat dia bertanya, Cu Si, apakah kamu kenal Ye King Yu? Siapa di pengadilan surgawi kuno yang tidak tahu keajaiban kuil transcendent? Cu Si tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Cu Si. Ye King Yu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu adalah bawahan Tuan Feng. Aku akan memastikan keselamatanmu. Cu Si tersenyum tipis. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Cu Si datang untuk Ye King Yu. Cu Si, apa maksudmu dengan ini? Yi Changshan bertanya dengan suara berat. Wajah tuanya sangat jelek. Yi Changshan, demi aku, biarkan masalah ini berlalu. Cu Si tersenyum tipis. Mustahil. Yi Xuan langsung menolak. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Kepala istana Cu Si, ini masalah pengadilan surgawi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye King Yu adalah tunanganku. Apakah kamu tidak merendahkan pengadilan surgawi dengan melakukan ini? Yi Xuan, karena kamu sudah kalah, kamu harus menerima kekalahanmu. Sebagai salah satu kekuatan utama pengadilan surgawi kuno, apakah pengadilan surgawi tidak memiliki kredibilitas? Kata Cu Si acuh tak acuh. Cu Si menatap Yi Changshan dan berkata, Yi Changshan, apa gunanya menindas seorang gadis? Ketika anakku kalah, aku melompat keluar. Kapan pengadilan surgawi menjadi begitu tidak tahu malu? Kau, Yi Changshan langsung marah. Cu Si sama sekali tidak menunjukkan muka padanya. Yi Changshan, apapun yang terjadi, aku adalah penjaga pengadilan surgawi kuno. Jika aku tidak ikut campur dalam masalah ini, bukankah aku akan disambar petir? Baiklah, baiklah. Beri aku sedikit muka dan lupakan masalah ini. Cu Si tersenyum. Meskipun dia tampak santai, dia sangat mendominasi. Saat dia berbicara, dia ingin membawa Ye King Yu pergi. Cu Si, aku tidak menyetujuinya. Kata Yi Changshan dengan muram. Apa, Yi Changshan, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Cu Si menyeringai dan berkata, kamu tahu betapa kejamnya metodeku. Mengapa kamu ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri? Cu Si, apakah kamu benar-benar akan melindungi Ye King Yu? Yi Changshan bertanya dengan muram. Kemarahannya yang mengerikan meledak. Benar sekali, kata Cu Si tanpa ragu. Dia menatap Yi Changshan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak takut. Bau mesiu yang kuat sudah menyebar. Semua orang mulai merasa gugup. Ye Sui Han dan yang lainnya tidak berani bersuara. Bagaimanapun, Cu Si adalah penjaga istana surgawi kuno. Dia adalah penguasa abadi kuno terkuat di bawah penguasa abadi kuno. Demi Ye King Yu, apakah kau akan menjadi musuhku? Tahukah keberapa banyak orang yang akan menertawakan pengadilan surgawi jika kau melepaskannya? Yi Changshan berteriak dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan telah meletus. Biasanya, Yi Changshan dan Cu Si memiliki persahabatan. Tapi sekarang, demi Ye King Yu, Cu Si memilih untuk menjadi musuh Yi Changshan tanpa ragu. Hal ini membuat Yi Changshan sangat marah, dan merasa bahwa persahabatan mereka tidak sebaik persahabatan Ye King Yu. Yi Changshan, aku berbicara dengan baik karena aku memberimu muka. Aku tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan dengan pengadilan surgawimu. Namun, jangan lupa bahwa aku tidak lebih lemah darimu. Menurutmu siapa musuh di sini? Cu Si berkata dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Dalam sekejap, Cu Si telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Huff, aku ingin melihat seberapa besar peningkatanmu selama bertahun-tahun ini. Yi Changshan berteriak dengan marah. Dia ingin melawan Cu Si. Kau bisa mencobanya. Cu Si menyeringai. Dia sama sekali tidak takut. Kepala Istana, harap tunggu. Tetua Agung segera menghentikannya. Kepala Istana, Anda tidak boleh menyinggung Cu Si karena Ye King Yu. Jangan lupa bahwa dia memiliki penguasa abadi kuno di belakangnya. Perkataan Tetua Agung membuat Yi Changshan langsung menyerah. Tidak peduli seberapa kuat pengadilan surgawi, ia tidak lebih kuat dari Istana Surgawi kuno dan Istana Abadi kuno. Cu Si, aku akan memberimu muka hari ini. Bawa dia pergi. Kata Yi Changshan dengan marah. Ayo pergi. Cu Si tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan dengan mudah menghancurkan penghalang itu. King Yu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Aku tidak percaya bahwa Cu Si dapat melindungimu selamanya. Kata Yi Xuan dengan kejam. 3022 Setelah Cu Si pergi bersama Ye King Yu, Yi Changshan dan para tetua serta pejabat tinggi Istana Surgawi semuanya tampak sangat muram. Tidak seorang pun menduga Cu Si akan berselisih dengan mereka demi Ye King Yu. King Yu, kemanapun kau pergi, aku akan membawamu kembali. Yi Xuan menggertakkan giginya. Wajahnya begitu garang sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Bagaimana Ye King Yu mengenal Cu Si? Tidak ada alasan bagi Cu Si untuk berselisih dengan kita demi Ye King Yu, kata Tetua Agung dengan bingung. Mungkinkah Ye King Yu dan Cu Si, Tetua Ketiga menebak? Tidak mungkin. Yi Xuan langsung menyangkal. King Yu bukan orang seperti itu. Tetua Ketiga tersenyum canggung. Cu Si juga bukan orang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi selama bertahun-tahun King Yu menghilang. Kuil tertinggi tidak memiliki gerakan dan teknik pedang yang dia kuasai, serta kekuatan kuno yang misterius itu. Cu Si yang melindunginya mungkin ada hubungannya dengan Cu Si, tebak Yi Xuan. Tetua pertama mengangguk sedikit dan berkata, Tuan muda benar. Tuan Istana, Tetua, gerakan dan teknik pedang yang mengerikan, serta kekuatan misterius itu. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan pengadilan surgawi pasti akan meningkat pesat, kata seorang ahli supremasi abadi kuno. Tidak, kata Yi Xuan buru-buru. Jelas bukan suatu kebetulan bagi King Yu untuk mendapatkan benda-benda ini. Jelas sekali bahwa orang yang memberikan benda-benda ini padanya sangat kuat. Cu Si pasti tahu siapa orang yang melindunginya. Mari kita selidiki ini sebelum mengambil keputusan. Ibu benar, jika memang begitu, orang di belakang Ye King Yu pasti tidak lebih lemah dari ayah. Yi Xuan setuju. Huff. Cu Si, karena kamu tidak menghargai mukaku dan bersikeras mempersulitku, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan kita di masa lalu, kata Yi Changshan dengan galak, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Yi Changshan tidak lemah dan tidak takut pada Cu Si. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jika bukan karena supremasi abadi kuno di belakang Cu Si, Yi Changshan pasti tidak akan membiarkan Cu Si membawa Ye King Yu pergi. Panglima Besar, sampaikan perintahnya. Hancurkan Istana Air Abadi dan Istana Kaisar Mistik Abadi segera. Beritahu Cu Si bahwa bahkan dia tidak bisa melindungi mereka yang menyinggung pengadilan surgawi. Perintah Yi Changshan dengan dingin. Ya, Tuan Istana, kata Panglima Besar dengan hormat. Yang Mulia Gongsun, segera bawa orang-orang ke alam abadi tertinggi dan kuasai. Bunuh siapapun yang tidak patuh. Perintah Yi Changshan. Ya, penguasa istana, supremasi Gongsun. Perintah demi perintah dikeluarkan. Pengadilan surgawi kuno yang telah lama tertidur akan mengalami perubahan besar. Cu Si, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengambil kembali semua yang telah kau ambil dariku. Yi Changshan berkata dengan dingin saat aura yang sangat kuat dan mendominasi menyebar. Cu Si bertanggung jawab atas pengadilan surgawi kuno. Karena dia adalah jenderal terkuat di bawah supremasi abadi kuno, Yi Changshan juga memberinya muka. Banyak faksi yang menyinggung pengadilan surgawi kuno diabaikan oleh Yi Changshan. Demi menjaga hubungan baik dengan Cu Si, mereka bahkan setuju untuk menyerahkan alam abadi tertinggi. Banyak ahli dari istana kekaisaran juga mengundurkan diri dari berbagai wilayah pengadilan surgawi kuno. Kekuatan pengadilan surgawi kuno telah menyusut sedikit sebagai akibatnya, tetapi Yi Changshan tidak peduli. Namun, siapa yang mengira bahwa Cu Si akan langsung berselisih dengan pengadilan surgawi karena Ye King Yu? Jika demikian, Yi Changshan tentu saja tidak akan memberikan muka apapun kepada Cu Si. Dia tentu saja akan mengambil kembali apa yang telah hilang darinya. Tuan Istana Ye, Anda melahirkan seorang putri yang baik. Huff! Kata Yi Changshan dingin dan pergi. Ye Suihan merasa malu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Sudah terlambat untuk menyesal. Ayo kembali, kata Ye Suihan dengan sedih. Ia menyesalinya seolah-olah ia telah menua beberapa dekade. Jika mereka menghargai Ye King Yu, pengadilan surgawi akan melampaui pengadilan surgawi. Sayangnya, mereka kehilangan kesempatan itu. Ye Mo, kirim seseorang untuk mengawasi Ye King Yu. Ye King Yu sangat kuat. Jangan biarkan dia menemukanmu. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan jika kau menemukan kesempatan itu, kata Yi Suihan. Jangan khawatir, kakak Yi. Aku tidak akan membiarkan wanita jalang itu pergi. Aku tahu kelemahannya, kata Ye Mo. Ye King Yu tidak membunuhnya, tetapi dia kejam. Ye Mo hampir mati. Jangan khawatir, kekuatan Ye King Yu akan menjadi milikmu. Aku akan memberimu pil dari Raja Abadi Kuno untuk membantumu meningkatkan kultifasimu, kata Yi Suan. Terima kasih, Saudara Yi. Ye Mo mencibir dalam hatinya, Yi Suan pasti tertarik dengan teknik pedang Ye King Yu dan kekuatan misterius itu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Istana Surga Kuno. Cu Si muncul bersama Ye King Yu. Selamat datang, Pelindung Agung. Sapa penduduk Istana Langit Kuno. Suara mendesing. Seorang pemuda muncul. Ia mengenakan brokat putih dan berkulit putih. Ia tampan. Yang lebih penting, ia memancarkan aura yang menakutkan. Ia adalah Raja Abadi Kuno Bintang 7. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda Istana Langit Kuno, Cu Si Tian. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu di Istana Langit Kuno dan jenius terkuat. Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang melawan Yi Suan? Orang ini sangat kuat. Kemampuan bertarungnya meningkat dua bintang. Kekuatannya juga sangat mendominasi, tanya Cu Si Tian dengan cemas. Pada saat yang sama, dia memperhatikan Ye King Yu dan mengangguk. Sebagai seorang jenius teratas dari pengadilan Surgawi Kuno, Cu Si Tian tentu tahu tentang Ye King Yu. Ye King Yu adalah seorang wanita cantik jelita dan cukup terkenal di Istana Surgawi Kuno. Itu dia, kata Cu Si sambil tersenyum tipis. Ye King Yu. Mata Cu Si Tian membelalak kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ye King Yu, apakah kekuatan itu benar-benar milikmu? Cu Si Tian bertanya dengan kaget. Mem, Ye King Yu mengangguk. Luar biasa, luar biasa, Anda telah melampaui saya. Ketika kamu sudah pulih ke puncak, kita akan bertarung, kata Cu Si Tian dengan terkejut dan gembira. Dia ingin segera melawan Ye King Yu. Jelaslah bahwa Cu Si Tian adalah seorang maniak pertempuran. Saya khawatir saya bukan tandingan Tuan Muda Cu, kata Ye King Yu lirih. Tian, R, di mana para tetua? Tanya Cu Si. Ayah, Tuan Raja Abadi Kuno baru saja mengirim berita. Para tetua semuanya telah pergi ke Istana Abadi Kuno. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi, kata Cu Si Tian tergesa-gesa. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang masalah sebesar ini? Kata Cu Si dengan marah. Ayah, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Saya sudah bilang untuk mengurus masalah Tuan Feng, dan Tuan Gu Sian Jun berkata bahwa itu lebih penting dan tidak bisa diabaikan, kata Cu Si Tian polos. Ye King Yu menjadi sangat takut mendengar kata-kata Cu Si Tian. Siapakah Feng Wuchen? Tuan Raja Abadi Kuno begitu waspada terhadap Feng Wuchen. Cu Si menghela napas lega. Ye King Yu sekarang adalah bawahan Tuan Feng. Perlakukan dia dengan baik, atau aku akan mematahkan kakimu. Aku akan pergi ke Istana Abadi Kuno sekarang juga. Apa? Ye King Yu adalah bawahan Tuan Feng. Cu Si Tian terkejut. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Ye, silakan ke sini. 3023. Ye King Yu tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika Cu Si Tian tiba-tiba menjadi begitu hormat. Inilah kejeniusan nomor satu di Istana Surgawi Kuno. Mungkinkah Cu Si Tian menurunkan statusnya karena Feng Wuchen? Siapakah Tuhan itu? Cu Si dan Tian Hen sangat hormat. Cu Si Tian adalah jenius nomor satu di pengadilan Surgawi Kuno, tetapi dia juga sangat hormat karena identitasnya sebagai penguasa. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan penguasa Surgawi Kuno pun sangat takut. Ye King Yu semakin penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Identitas mengerikan macam apa yang bisa membuat ahli paling mengerikan di dunia Surgawi Kuno menjadi takut. Ye King Yu tidak dapat memikirkan apapun, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Pengadilan Surgawi pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bocah Yisuan itu juga tidak akan membiarkan. Mereka tidak takut padaku. Peri King Yu, kamu harus tinggal di Istana Surgawi Kuno selama beberapa hari. Yi Changshan tidak akan berani memaksa masuk, kata Cu Si sebelum pergi. Terima kasih, Tuan Cu Si. Ye King Tang berkata dengan hormat. Jika terjadi apa-apa pada Peri King Yu, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Cu Si memarahi dan melotot ke arah Cu Si Tian. Jangan khawatir, ayah. Aku akan melindungi Peri King Yu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Cu Si Tian menepuk dadanya dan berjanji. Cu Si menganggup puas, lalu menghilang. Meskipun Cu Si tidak tahu apa yang telah terjadi, sesuatu yang besar pasti telah terjadi sejak ketiga tetua memanggilnya. Tuan Ye, pertempuran dengan Yi Suan telah menghabiskan banyak energi. Aku akan membawamu beristirahat, kata Cu Si Tian dengan sopan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang jenius nomor satu di Istana Surgawi Kuno itu juga tahu bagaimana melayani orang lain, canda Ye King Yu. Cu Si Tian tersenyum pahit. Tuan Ye, Anda adalah bawahan Tuan Feng. Sekarang setelah Anda mengalahkan Yi Suan, kekuatan Anda berada di atas kekuatan saya. Anda adalah jenius nomor satu, jadi saya tidak berani mengabaikan Anda. Kalau tidak, jika Tuan Feng menyalahkan saya, bukankah ayah saya akan mendapat masalah? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan ayahku. Jika aku mengabaikanmu, aku harus menanggung akibatnya. Tuan Ye tidak tahu betapa besar penderitaan yang telah kualami. Hah. Ye King Yu tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat penampilan lucu dari jenius nomor satu di Istana Surgawi Kuno. Benar, Tuan Ye, mengapa Anda bertarung dengan Yi Suan? Tuan Ye, bagaimana pertempurannya? Tuan Ye, sepertinya Anda tidak terluka. Yi Suan seharusnya tidak selemah itu, kan? Cu Sitian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membawa Ye King Yu ke sebuah istana. Ye King Yu berkata dengan lembut, karena beberapa masalah pribadi. Yi Suan sangat kuat, atribut apinya sangat kuat. Aku menang hanya karena keberuntungan. Jadi begitu, Cu Sitian mengangguk. Namun, dia berpikir dalam hati, kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika Yi Suan memiliki kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang delapan, dia mungkin tidak akan mampu menghalanginya. Kekuatan misterius ini bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Perasaan itu jelas tidak salah. Cu Sitian jelas tidak percaya kalau Ye King Yu menang karena kebetulan, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Tuan Feng? Lord Cu Si adalah ahli terkuat di bawah Lord Ancient Immortal. Mengapa dia begitu menghormati Lord Feng? Mengapa dewa abadi kuno begitu takut? Ye King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Bahkan Tuan Ye pun tidak tahu. Bukankah kamu bawahan Tuan Feng? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Cu Sitian bertanya dengan kaget, matanya terbuka lebar. Ye King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya pernah melihatnya sekali. Aku tidak tahu identitas Tuan Feng. Cu Sitian menghela nafas dan tersenyum pahit, Aku belum pernah melihat Tuan Feng. Ayahku hanya melihatnya sekali, jadi dia benar-benar tidak tahu identitas Tuan Feng. Namun, ayahku mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Tanya Ye King Yu. Dia lebih suka menyinggung dewa kuno abadi daripada menyinggung dewa Feng. Inilah yang dikatakan pelindung Tianhen kepada ayahku, dan ayahku juga mengatakannya kepadaku. Cu Sitian mengangkat bahu dan tersenyum. Dia lebih suka menyinggung dewa kuno abadi daripada menyinggung dewa Feng. Wajah Ye King Yu dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajah cantiknya menegang. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Melihat ekspresi terkejut Ye King Yu, Cu Sitian tersenyum dan berkata, Benar sekali. Itulah yang dikatakan pelindung Tianhen. Hanya pelindung Tianhen yang tahu secara spesifik. Kalimat ini jelas mengatakan bahwa identitas Tuan Feng sangat mengerikan. Bahkan Tuan Gu Immortal Venerable tidak mampu menyinggung perasaannya, apalagi kita. Maksudmu pelindung Tianhen mungkin tahu identitas Tuan Feng? Tebak Ye King Yu. Seharusnya. Cu Sitian tersenyum dan berkata, Awalnya aku ingin bertanya kepada Tuan Ye, tetapi siapa sangka Tuan Ye juga tidak tahu. Identitas Tuan Feng sangat misterius. Tuan Ye bisa menjadi bawahan Tuan Feng benar-benar patut diirikan. Semakin misterius, semakin menakutkan. Ye King Yu tersenyum. Dia telah melihat sendiri betapa menakutkannya Feng Wuchen. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah memberinya teknik dan kekuatan yang mengerikan ini, yang memungkinkannya untuk mengalahkan Ye Suan dengan mudah. Ini sudah cukup bagi Ye King Yu untuk percaya sepenuhnya. Tuan Mudacu, sebagai jenius nomor satu di istana surgawi kuno, mengapa kita tidak bertaruh? Ye King Yu tersenyum dan bertanya. Ini pertama kalinya dalam hidupku bertaruh dengan seorang wanita cantik. Aku ingin tahu bagaimana Tuan Ye ingin bertaruh. Cu Sitian tersenyum dan bertanya, tampak sangat tertarik. Apakah kamu tidak iri karena aku bisa menjadi bawahan Tuan Feng? Ayo bertarung. Jika aku menang, kau harus mendengarkanku. Jika aku kalah, aku bisa melakukan tiga hal untukmu. Ye King Yu tersenyum dan berkata. Bertarung. Aku suka itu. Cu Sitian langsung bersemangat. Ia menatap Ye King Yu dan berkata, Tuan Ye tampaknya sangat percaya diri. Kekuatan misterius itu sungguh mengasihkan. Aku setuju. Jarang sekali bertemu lawan yang sepadan, dan lawan yang sangat kuat. Hati Cu Sitian dipenuhi dengan keinginan. Ye King Yu tersenyum dan berkata, Tuan Mudacu, jangan menarik kembali kata-katamu. Tidak akan. Tiga hari lagi, kita akan memutuskan siapa yang lebih kuat. Cu Sitian tersenyum gembira. Istana Abadi Kuno. Cu Si muncul di luar istana dengan cepat dan berkata dengan hormat. Cu Si memberi hormat kepada Tuan Gu Abadi Yang Mulia. Masuklah. Suara Dewa Abadi Kuno terdengar dari dalam istana. Di istana, selain alam abadi kuno, jajaran atas pengadilan surgawi kuno dan kekuatan terkuat alam Dewa Abadi telah berkumpul. Pelindung Cu Si, apakah masalah dengan Tuan Feng sudah terselesaikan? Yang Mulia Dewa Kuno buru-buru bertanya. Sudah diselesaikan. Jawab Cu Si dengan hormat. Mem, baguslah. Yang Mulia Abadi Kuno mengangguk. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno, bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Melihat jajaran atas dari tiga kekuatan terkuat telah tiba, Cu Si buru-buru bertanya. Yang Mulia Abadi Kuno membelai janggut putihnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mimpi buruk iblis telah disegel selama tiga juta tahun. Baru-baru ini, yang terhormat ini merasakan aura mimpi buruk iblis menyebar dari segel tersebut. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia membuka segel tersebut dan keluar. Apa? Mimpi buruk iblis? Ekspresi wajah Cu Si berubah drastis. Kekuatan mimpi buruk iblis semakin kuat. Fakta bahwa segel Yang Mulia ini telah berubah berarti bahwa kultifasinya telah melampaui Yang Mulia ini. Yang Mulia Abadi Kuno mengangguk sedikit, wajah tuanya serius dan khawatir. Itulah sebabnya Yang Mulia ini mengumpulkan kalian semua di sini. Aku butuh kekuatan kalian untuk memperkuat segel dan setidaknya menyegelnya sedikit lebih lama, kata Yang Mulia Abadi Kuno dengan sungguh-sungguh. Begitu Moyan berhasil melepaskan segelnya, dia pasti akan membangkitkan Dewa Kuno dan memanggil ras iblis. Pada saat itu, dunia Abadi Kuno akan kacau balau dan posisi kita akan terancam. Kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Matanya yang dalam bersinar dengan kejam. Ini juga yang saya khawatirkan. Pendeta Abadi Kuno mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Moyan adalah murid Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno tidak akan ikut campur. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jika Tuan Moyan tidak ikut campur, itu berarti dia mengakui kekuatan Moyan. Tetua Agung berkata dengan serius. Dia juga khawatir dalam hatinya. Di Aula, para pakar top 3 dunia juga merasa khawatir. Dalam pertempuran saat itu, kekuatan Moyan dan kekuatan ras iblis masih segar dalam ingatan mereka. Tuan Pendeta Abadi Kuno, identitas Tuan Feng mengerikan dan dia mendapat dukungan dari Dewa Kuno bergelar. Mengapa kita tidak menggunakan Tuan Feng untuk menghadapi Moyan? Kata Penatua Diaken. Apa, gunakan Tuan Feng untuk menghadapi Moyan? Wajah pelindung Tianhen berubah. Tubuhnya bergetar dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Cusi berkata dengan ketakutan, Penatua Diakon, apakah Anda bercanda? Puluhan ahli papan atas di Aula itu tidak dapat menahan rasa takut mereka. Mereka semua menatap Penatua Diaken dengan ngeri. Penatua Diaken benar-benar berani. Dia benar-benar berani menggunakan Feng Wuchen. Dia hanya mencari kematian. Bahkan pendeta abadi kuno pun begitu takut hingga ia berkeringat dingin. Pelindung Tianhen menelan ludahnya dan berkata dengan takut, Penatua Diaken, kau tidak bisa melakukan ini. Dewa Kuno bergelar di belakang Moyan memiliki status yang sama dengan Dewa Kuno bergelar di dunia abadi kuno. Namun, Dewa Kuno bergelar di belakang Tuan Feng memiliki status yang menakutkan. Bukan saja kita tidak berani menyinggung perasaannya, bahkan Dewa Kuno pun tidak berani melakukannya. Kita tidak bisa menggunakan Tuan Feng. Pelindung Tianhen benar. Kita tidak bisa menggunakan Tuan Feng. Daripada menggunakan Tuan Feng, mengapa kita tidak meminta bantuan Tuan Feng? Kata Cusi dengan sungguh-sungguh. Dewa Kuno bergelar di belakang Tuan Feng terlalu menakutkan. Bahkan Tuan Dewa Kuno tidak berani memprovokasi dia. Jangan bicarakan ini lagi, kata Yang Muli Agus sambil menggelengkan kepalanya. Ketakutan melintas di matanya. Berpikir kembali pada ekspresi ketakutan para Dewa Kuno bergelar ketika mereka melihat cincin Dewa Kuno. Sang Dewa Kuno terhormat tidak dapat menahan rasa takut dan keringat dingin menetes di dahinya. Bahkan Dewa Kuno bergelar pun sangat takut padanya. Tetua Diaken benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan memanfaatkan Feng Wuchen. Ini sama saja dengan mencari kematian. Tuan Penguasa Abadi Kuno, meskipun Moyan kuat, kita mungkin tidak sebanding dengannya bahkan jika kita bergabung. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Moyan mengancam posisi kita. Pelindung Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh. Pelindung Tianhen, kau tidak tahu tentang pertempuran saat itu. Kalau tidak, kau tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Pelindung Tianhen mengerutkan kening dan merasa bahwa dia terlalu bodoh. Seorang ahli yang mengerikan pada level itu benar-benar tak terbayangkan. Dewa Kuno yang terhormat menghela nafas dan berkata, kekuatan Moyan berada di atasku. Pada level itu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimenangkan dengan jumlah. Sampaikan perintahnya. Semua orang, bersiap-siaplah. Para ahli di atas penguasa abadi Kuno Bintang 5 akan mengikutiku untuk memperkuat segel tiga hari kemudian. Kita tidak boleh membiarkan Moyan melepaskan segelnya. Sudah diputuskan, kata Yang Mulia Abadi Kuno dengan sungguh-sungguh. Memikirkan kembali pertempuran saat itu, Yang Mulia Abadi Kuno masih merasa takut. Ya, semua orang menjawab dengan hormat. Tuan Penguasa Abadi Kuno, haruskah kita memberitahu Tuan Feng tentang Moyan? Pelindung Tianhen bertanya dengan hormat. Tidak untuk saat ini, Sang Dewa Kuno yang mulia menggelengkan kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Tiga hari kemudian. Di atas istana surga Kuno, Cu Sitian dan Ye King Yu sudah bersiap untuk bertempur. Tuan Mudacu, belum terlambat bagimu untuk menyesal. Ye King Yu tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Aneh, mengapa aku merasa kekuatan Tuan Ye meningkat lagi? Bukankah baru tiga hari, Cu Sitian berpikir dalam hati. Namun, dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, karena aku sudah setuju, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan misterius itu. Berdengung-berdengung. Aura Ye King Yu tiba-tiba berubah. Kekuatan air tertinggi di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Cahaya biru terang meledak dan melesat ke langit. Kekosongan dalam radius beberapa ratus ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Dalam sekejap mata, itu menjadi dunia kegelapan. Hanya ada cahaya biru terang. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Ye King Yu telah melonjak ke tingkat penguasa abadi kuno bintang delapan. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Yi Xuan. Jelas, dengan bantuan cincin ruang lima kali dan metode kultivasi yang kuat, kultivasi Ye King Yu telah meningkat sedikit. Tangannya yang seperti batu giok mencakar udara. Pedang abadi kuno tingkat enam dipanggil. Kekuatan tempurnya melonjak lagi. Dia memang lebih kuat dari tiga hari yang lalu. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Kekuatan misterius dan kuno macam apa ini? Aura kekuatan ini sangat mendominasi. Itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Chu Sitian sangat terkejut. Ekspresinya menjadi sangat serius. Chu Sitian tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultivasi Ye King Yu. Dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Keberadaan Ye King Yu adalah yang paling menakutkan di antara semua lawan yang pernah dihadapi Chu Sitian. Tekanan yang dirasakannya seperti tanah longsor. Namun, ini juga membuat Chu Sitian sangat bersemangat. Semua orang di kuil surga kuno tercengang. Sejak kapan Ye King Yu menjadi begitu menakutkan? Berdengung-berdengung. Chu Sitian tidak mau kalah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan tombak abadi kuno kelas tujuh. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangi ruang yang remang-remang. Aura mengerikan melonjak liar dan mengguncang jiwa orang-orang. Dalam sekejap, kekuatan tempur Chu Sitian melonjak ke level puncak penguasa abadi kuno bintang 8. Dia jelas telah menembus kerana penguasa abadi kuno bintang 9. Kekuatannya jauh melampaui Yi Suan. Semua orang di kuil surga kuno ketakutan dengan kekuatan mengerikan Chu Sitian. Melihat ke arah Ye King Yu, Chu Sitian yang sangat gembira dan penuh dengan niat bertarung, tersenyum dan berkata, Tuan Ye, inilah kekuatan puncakku. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius nomor 1 di pengadilan surgawi kuno. Kekuatanmu benar-benar mengerikan. Yi Suan sama sekali tidak bisa melawan di hadapanmu, puji Ye King Yu. Dia terkejut dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan mengerikan dari jenius nomor 1 pengadilan surgawi kuno dari dekat. Tuan muda Chu, mari kita akhiri ini dengan cepat. Aku hanya akan menggunakan satu serangan pedang. Ye King Yu tersenyum. Satu serangan pedang untuk menentukan pemenangnya. Chu Sitian tertegun. Kemudian, dia berkata dengan canggung, Tuan Ye, ini tidak terlalu bagus, kan? Kita harus menikmati sensasi prosesnya. Bukankah satu tebasan pedang untuk menentukan pemenang sama saja dengan tidak bertarung sama sekali? Setelah pemenangnya ditentukan, aku akan menemanimu bersenang-senang. Keluarkan teknik terkuatmu. Kita akan memutuskan pemenangnya dalam satu gerakan. Ye King Yu tersenyum. Jika itu adalah pertempuran yang melelahkan, Ye King Yu pasti akan kalah. Baiklah, itu kesepakatan. Chu Sitian sangat gembira. Auranya melonjak lagi. Semua kekuatan di tubuhnya mengalir ke tombak, dan kekuatan yang sangat mengerikan terpancar darinya. Teknik abadi kuno. Cakrawala pemadam dunia. Chu Sitian meraung. Tombak di tangannya menari dengan cepat. Cahaya tombak yang mengamuk menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, cahaya itu menyapu secara horizontal. Cahaya tombak, yang panjangnya puluhan ribu kaki, melesat ke arah Ye King Yu dengan momentum yang tak terhentikan. 2025 Cahaya tombak yang mengerikan itu menutupi seluruh kuil surga kuno, membuat para ahli kuil surga kuno ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar hebat. Kekuatan mengerikan seperti itu telah mengguncang seluruh pengadilan surgawi kuno. Banyak vaksi dan kultifator merasa sangat terintimidasi. Inilah kekuatan Tuan Mudacu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu pengadilan surgawi kuno kita. Dia hampir setingkat dengan yang mulia abadi kuno bintang. Meskipun kekuatan lainnya tidak sekuat Tuan Mudacu, aura dominasinya jauh di atas Tuan Mudacu. Ini adalah kekuatan yang digunakan Tuan Mudayi untuk bertarung. Aku ingin tahu siapa itu. Siapa yang punya kekuatan mengerikan seperti itu. Pertama, dia menantang Tuan Mudayi. Sekarang, dia menantang Tuan Mudacu. Mungkinkah Tuan Mudayi kalah? Selama beberapa saat, banyak sekali vaksi dan kultifator dari pengadilan surgawi kuno berdiskusi dengan ketakutan. Ye King Yu memang ada di kuil surga kuno. Apakah Cu Sitian sudah menjadi sekuat ini? Yisuan mengerutkan kening dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Yisuan tidak peduli bahwa dirinya lebih lemah dari Cu Sitian, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa dirinya lebih lemah dari Ye King Yu. Tuan Ye, ini adalah teknik abadi kuno terkuat milikku. Teknik ini dapat langsung menggandakan kekuatanmu. Tuan Ye, kau harus berhati-hati, kata Cu Sitian bersemangat. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Memang sangat kuat. Ye King Yu tersenyum tipis, tetapi ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia tidak peduli. Ye King Yu tidak bergerak sama sekali saat kekuatan mengerikan itu hendak menghantamnya. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Cu Sitian sedikit mengernyit dan berpikir, apakah Tuan Ye begitu percaya diri? Teknik abadi kuno milikku begitu kuat, bahkan para dewa kuno bintang sembilan yang biasa pun akan waspada terhadapnya. Namun, saat dia melihatnya, Cu Sitian mulai panik. Apa yang terjadi? Tuan Ye masih belum menyerang. Semua orang di kuil surga kuno menahan nafas dan menatap Ye King Yu tanpa berkedip. Ada apa dengan Tuan Ye? Kenapa dia tidak bergerak? Taktik macam apa ini? Aku tidak tahu. Tuan Muda memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika dia tidak menghindar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Beranikah Tuan Ye mengabaikan teknik abadi kuno Tuan Muda? Itu tidak mungkin, kan? Semua orang di kuil langit kuno berdiskusi dengan ketakutan. Mereka semua sangat gugup. Ye King Yu tidak bergerak, dia tidak menyerang, juga tidak menghindar. Tidak baik, Tuan Ye, berhati-hatilah. Cu Sitian memucat ketakutan. Melihat sudah terlambat, dia mencoba berlari keluar. Tepat saat Cu Sitian menjadi pucat karena ketakutan, dia tiba-tiba melihat bibir Ye King Yu melengkung membentuk senyum misterius. Jantungnya langsung berdebar kencang. Oh tidak, kita telah ditipu. Cu Sitian terkejut. Desir. Melihat cahaya tombak yang mengerikan hendak mengenainya, sosok cantik Ye King Yu tiba-tiba menghilang secara aneh. Seperti yang diharapkan, Cu Sitian sangat terkejut. Dia sudah merasakan bahaya besar mendekat, tetapi dia tidak tahu lokasi pasti bahaya itu. Gemuruh. Berdengung. Cahaya tombak mengerikan milik Cu Sitian menghantam gunung abadi yang jauh. Gunung abadi yang megah itu langsung berubah menjadi abu. Suara ledakan bergema di alam surga kuno. Riak energi yang mengerikan menyapu keluar dengan liar saat gelombang kejut yang merusak menutupi kekosongan sejauh ratusan ribu kaki. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Detik berikutnya, Cu Sitian yang panik tiba-tiba merasakan sensasi dingin di lehernya. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Tuan muda Cu, kau kalah. Ye King Yu terkekeh. Pedang abadi kuno sudah ditekan ke leher Cu Sitian. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Kecepatanmu sungguh mencengangkan. Aku bahkan tidak merasakannya. Cu Sitian menatap Ye King Yu dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ye King Yu menarik pedang abadi kuno dan tersenyum. Jika kau setuju bertaruh, kau harus menerima kekalahanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus mendengarkanku. Aku telah memberimu kesempatan untuk menyesalinya. Mendengar ini, Cu Sitian terkejut. Matanya terbelalak saat melihat Ye King Yu. Dia akhirnya menyadari sesuatu. Tuan Ye, kau, kau menipuku. Seru Cu Sitian. Jika Cu Sitian masih belum bereaksi, maka dia terlalu bodoh. Bagaimanapun juga, kau kalah. Ekspresi puas muncul di wajah cantik Ye King Yu. Baiklah, aku kalah, kata Cu Sitian tanpa daya. Dalam hatinya, dia mengutup dirinya sendiri karena bersikap bodoh. Ikuti aku, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia terbang menjauh. Cu Sitian mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di puncak sebuah gunung. Melihat ekspresi serius Ye King Yu, Cu Sitian menyingkirkan senyum nakalnya dan bertanya dengan hormat, Tuan Ye, ada apa? Tuan Mudacu, aku akan jujur padamu. Alasan mengapa aku, Ye King Yu, memiliki kekuatan seperti saat ini adalah karena Tuan Feng. Teknik gerakan, mantra yang kuat, dan kekuatan kuno milikku semuanya diberikan kepadaku oleh Tuan Feng. Dengan ini, aku dengan mudah mengalahkan Yisuan, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh. Apa, Tuan Feng memberimu semua ini? Cu Sitian terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ye King Yu berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Selama bertahun-tahun aku menghilang, aku terjebak di bagian terdalam ilusi. Kultifasiku tidak meningkat sama sekali. Aku selalu menjadi dewa abadi kuno bintang 4. Tuan Feng lah yang menyelamatkanku dan membuatku memiliki kekuatanku saat ini dalam beberapa hari yang singkat. Hanya beberapa hari, Cu Sitian terkejut lagi. Dia ketakutan setengah mati. Ye King Yu menganggup pelan dan berkata, Ya, meskipun Tuan Feng tidak terlalu kuat, dia sangat menakutkan. Kau tidak akan mengerti betapa terkejutnya aku saat itu. Semua binatang abadi di ilusi bayangan abadi, termasuk empat ras besar, semuanya berlutut di hadapan Tuan Feng. Semua berlutut. Itu, itu terlalu mengerikan. Cu Sitian benar-benar tercengang. Bola matanya hampir jatuh. Tuan Mudacu, saya diperintahkan oleh Tuan Feng untuk mendirikan vaksi Luosha di pengadilan Surgawi Kuno. Ketika saya datang ke kuil Surgawi Kuno, saya telah memutuskan untuk mencari Anda untuk bergabung dengan Luosha. Itulah sebabnya saya bertaruh dengan Anda. Anda kalah, jadi, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh. Entah bagaimana aku ditipu oleh Tuan Ye, lalu menjadi anggota Luosha. Cu Sitian tertawa datar. Ye King Yu tersenyum dan berkata, Kamu sangat kuat. Jika kamu bergabung dengan Luosha, aku yakin Luosha akan segera menjadi lebih kuat. Anda pintar, Tuan Ye. Lupakan saja, karena saya sudah kalah, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Lagipula, ini adalah vaksi yang didirikan oleh Tuan Feng. Saya juga bisa bergabung dengan Luosha. Namun, Tuan Ye berkata bahwa Anda ingin melawan saya. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, kata Cu Sitian sambil tersenyum. Tentu saja, tetapi sebaiknya kamu bersiap secara mental, kata Ye King Yu sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Cu Sitian tersenyum penuh semangat dan berkata, saya selalu siap. Oh, benar juga, Tuan Ye. Jika Tuan Feng begitu menakutkan, mengapa dia mendirikan Luosha? Tanya Cu Sitian dengan bingung. Saya pun tidak yakin. Ye King Yu menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, jika kau bergabung dengan Luosha, kau akan memanggil Tuan Feng sebagai Tuan mulai sekarang. Aku adalah Panglima Tertinggi. Tuan Feng saat ini sedang memperkuat Jiwa Naga. Jiwa Naga, Cu Sitian mengerutkan kening dan berkata, apa yang Tuan Feng coba lakukan? Luosha dan Jiwa Naga, apakah dia mencoba menghancurkan dunia abadi kuno? 2026. Kau lah yang ingin menghancurkan dunia abadi kuno. Ye King Yu memarahi, memutar matanya ke arah Cu Sitian. Aku hanya bilang, lagi pula, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Cu Sitian menggaruk kepalanya dengan canggung. Feng Wuchen mampu membuat keempat ras alam ilusi bertekuk lutut. Itu sudah sangat mengerikan. Cu Sitian benar-benar tidak tahu mengapa Feng Wuchen telah mendirikan Jiwa Naga dan Raksasa. Kamu tidak diperbolehkan mengungkapkan apapun tentang Raksasa, termasuk Nona Cu Si. Semuanya harus menunggu sampai Raksasa menjadi lebih kuat, kata Ye King Yu tegas. Cu Sitian mengangguk. Baiklah, aku akan tutup mulut. Baiklah, misimu saat ini adalah memperkuat Raksasa dan merekrut kultifator sesegera mungkin. Mengenai orang seperti apa yang kamu inginkan, kamu dapat memutuskan sendiri. Ye King Yu tersenyum. Mendengar itu, Cu Sitian merasa sangat tertekan. Dia bergumam, mengapa aku merasa Komandan Xi telah menyerahkan misinya kepadaku? Apa yang kau katakan? Tanya Ye King Yu. Dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan segera melakukannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan Komandan Xi dan Tuan Xi. Cu Sitian buru-buru melambaikan tangannya. Bagus sekali. Aku akan kembali dan berkultifasi dulu. Aku akan menemuimu dalam waktu setengah bulan. Ye King Yu tersenyum puas. Kemudian, dia menghilang. Komandan Xi, pengadilan surgawi tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu harus berhati-hati. Cu Sitian buru-buru memperingatkannya. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Suara Ye King Yu terdengar. Selama dia tidak terjebak oleh penghalang, Ye King Yu tidak takut pada siapapun dari pengadilan surgawi. Huh, Cu Sitian. Oh, Cu Sitian. Kau benar-benar bodoh. Komandan Xi telah merencanakan sesuatu terhadapmu sejak awal. Kau benar-benar tidak tahu, Cu Sitian mengumpat. Ia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Feng Wu Chen. Orang macam apa dia sebenarnya? Hanya dalam beberapa hari, dia membuat Ye King Yu memperoleh kekuatan yang begitu besar dan bahkan membuat keempat ras alam ilusi bertekuk lutut. Sungguh tidak dapat dipercaya, pikir Cu Sitian. Dia menjadi semakin penasaran dengan Feng Wu Chen. Jika bukan karena larangan Cu Si, Cu Sitian pasti sudah terbang ke domain abadi kuno. Ketika Cu Sitian kembali ke Istana Langit Kuno, seorang bawahan melaporkan dengan panik, melapor kepada Tuan Muda, sesuatu telah terjadi. Istana Langit mengirimkan penguasa Gongsun dan dengan paksa mengambil kembali alam abadi tertinggi. Semua kekuatan yang melawan telah dibasmi. Istana Air Abadi, Istana Kaisar Mistik Abadi, dan kekuatan lainnya juga dibasmi oleh Istana Langit. Banyak kekuatan di alam Langit Kuno dalam keadaan panik. Cu Sitian mengerutkan kening dalam dan berkata, pengadilan surgawi bertindak begitu cepat. Sepertinya Yi Changshan sangat marah kali ini. Ayah berselisih dengan Istana Surgawi. Yi Changshan tidak akan memberikan muka apapun kepada Istana Surgawi Kuno. Tuan Muda, Pasukan Besar Alam Surgawi Tertinggi telah mengirimkan berita. Mereka berharap agar Kepala Balai segera bertindak, kata bawahan itu dengan hormat. Cu Sitian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, penguasa Langit Kuno telah mengumpulkan para ahli dari tiga dunia. Sesuatu yang penting pasti telah terjadi, dan dia belum kembali. Kita tidak dapat menghentikan pengadilan surgawi sendirian, tetapi memaksa mereka untuk mundur seharusnya tidak menjadi masalah. Sampaikan perintahku, kuil Langit Kuno dan pasukan bawahannya harus segera mengirim bala bantuan dan memaksa Istana Surgawi mundur. Semuanya akan diputuskan setelah ayahku kembali. Aku akan melakukan perjalanan ke alam surgawi tertinggi. Ya, bawahan ini akan segera melakukannya, kata bawahan itu dengan hormat dan segera menghilang. Yi Changshan, meskipun kita sudah melupakan semua kepura-pura tentang keramahan, tindakanmu hanya akan membawa kehancuran bagi pengadilan surgawi. Istana Surgawi Kuno didukung oleh Yang Mulia Abadi Kuno. Pengadilan Surgawimu hanya ingin menghancurkan dirimu sendiri. Ye Qingyu adalah bawahan Yang Mulia. Jika kau berani melawan Ye Qingyu, itu sama saja dengan menyinggung Yang Mulia. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya, pikir Cu Sitian dalam hati sebelum menghilang dalam sekejap. Di balkon lantai 3 Restoran Win, Feng Wuchen tengah berdiskusi dengan penguasa Langit Kuno. Suara mendesing. Jian Chou muncul dengan cepat dan membungkuk hormat. Yang Mulia, Tetua. Penguasa Langit Kuno membalas salam itu. Panglima Tertinggi. Ada apa? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Jian Chou. Jian Chou berkata dengan hormat, Yang Mulia, masalah di Ibu Kota Surgawi telah diselesaikan. Namun, keberadaan jiwa naga telah menarik perhatian beberapa kekuatan Dewa Emas Sempurna. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Jangan khawatir tentang mereka jika kamu tidak ingin bergerak. Serahkan Ibu Kota Surgawi kepada Li Yuntian dan Su Yan Jun. Kamu tidak perlu berlarian. Manfaatkan waktu untuk berkultivasi dan menerobos ke alam abadi emas sempurna sesegera mungkin. Ya, Yang Mulia, Jian Chou berkata dengan hormat. Dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen tidak terlalu mementingkan Ibu Kota Surgawi. Feng Wuchen lalu menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Jian Chou dan berkata, Berikan pada yang terhormat jiwa naga untuk dikultivasikan. Kekuatan jiwa naga yang terhormat telah meningkat pesat. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Harta karun apa yang disempurnakan oleh yang terhormat? Ini benar-benar memiliki efek yang mengerikan. Gu Yue diam-diam terkejut. Yang Mulia, ketiga kaisar abadi kuno itu sama sekali tidak mendengarkan perintah. Kami memberi mereka cincin spasial dan pedang abadi kuno kelas 5, dan bahkan meminta mereka untuk berkultivasi dengan kaisar abadi kuno. Bawahan ini merasa bahwa mereka hanya datang untuk pil milik tetua Gu Yue dan tidak dengan tulus ingin bergabung dengan jiwa naga. Jian Chou dengan hormat melaporkan setelah menerima cincin penyimpanan. Jian Chou, sekarang kau adalah panglima tertinggi jiwa naga. Kau dapat membuat penilaianmu sendiri mengenai masalah ini. Jika kau merasa mereka tidak setia kepada jiwa naga, kau memiliki wewenang tertinggi untuk mengusir mereka dari jiwa naga. Tidak perlu melapor kepadaku. Kau dapat memutuskan segalanya tentang jiwa naga. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Itu hanya tiga kaisar abadi kuno, Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli. Bahkan jika mereka adalah penguasa abadi kuno, selama mereka tidak tulus terhadap jiwa naga, Feng Wu Chen tidak peduli. Visi yang mulia sangat tinggi, dan dia memiliki sikap seperti seorang kaisar. Dia jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan para bangsawan muda biasa dari negara-negara besar. Identitas asli yang mulia pasti sangat mengerikan. Gu Yue berpikir, sangat ingin tahu tentang identitas Feng Wu Chen. Ia, jawab Jian Chou dengan hormat. Kepercayaan tanpa syarat Feng Wu Chen membuat Jian Chou merasa sangat tersentuh. Duduklah, tidak perlu bersikap menahan diri. Feng Wu Chen memberi isyarat agar Jian Chou duduk dan menuangkan secangkir anggur untuk Jian Chou. Ia kemudian bertanya, bagaimana kultifasi Ning Tian Cheng? Tian Cheng telah berhasil menembus alam kaisar abadi kuno. Tian Cheng telah memahami seni kultifasi dan mantra yang diberikan oleh Yang Mulia. Namun, dia masih belum mampu mengendalikan kekuatannya. Kekuatan yang diberikan oleh Yang Mulia terlalu tirani, dan dia masih bekerja keras. Jian Chou menjawab dengan hormat. Hem, lumayan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Yang Mulia, Qi Yu Tian telah merasakan bahwa seseorang telah diam-diam mengawasi kita. Dia adalah seorang ahli kaisar abadi kuno, dan ada juga banyak dewa emas sempurna di kota Winfire. Jian Chou melaporkan dengan hormat. Seseorang dari istana abadi penerangan langit. Feng Wu Chen tersenyum. Bawahan ini menduga bahwa orang itu juga berasal dari istana abadi cahaya langit. Ye Hong Yun tidak akan membiarkan kita begitu saja, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Sky Illumination Immortal Manor didukung oleh Immortal Sovereign King Ran. Mereka memiliki reputasi yang cukup baik di Heavenly Immortal World, dan mereka juga sangat arogan. Banyak Ancient Immortal Sovereign tidak berani menyinggung mereka. Gu Yue tersenyum tipis. Penatua Gu Yue kenal dengan penguasa abadi King Ran. Tanya Jian Chou. Gu Yue menganggup pelan dan berkata, kita telah menjadi rival selama bertahun-tahun, dan aku telah menang lebih banyak daripada kalah. Namun, sesuatu telah terjadi pada tetua ini baru-baru ini, dan aku khawatir aku bukanlah lawan dari orang tua itu. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, situasi tetua Gu Yue bukanlah masalah besar, jangan khawatir. Mendengar ini, Gu Yue langsung menjadi bersemangat. 2027. Tetua Gu Yue adalah seorang alkemis alam penguasa abadi kuno. Bahkan dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Tuan berkata itu bukan masalah besar. Jian Chou diam-diam terkejut. Tuan, Anda dapat melihat kondisi saya. Tanya Gu Yue penuh semangat. Perlu diketahui bahwa kondisi Gu Yue Immortal Sovereign tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Feng Wu Chen belum pernah memeriksanya sebelumnya, tetapi dia dapat melihatnya. Bagaimana mungkin Gu Yue Immortal Sovereign tidak bersemangat? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pena tua Gu Yue, tidak perlu khawatir. Kondisimu disebabkan oleh serangan balik kekuatan jiwamu saat kau sedang memurnikan. Kekuatan jiwamu tidak hanya tidak dapat meningkat, tetapi juga melemah. Itu benar, itu benar, itu dia. Dalam sebulan terakhir, kekuatan jiwaku telah menurun drastis. Aku sangat khawatir, kata Gu Yue dengan gembira. Dia diam-diam terkejut dengan pencapaian Feng Wu Chen yang mengerikan di bidang alkimia. Tuan benar-benar tidak normal. Anda bahkan dapat melihat ini. Jian Chou terkejut lagi. Dia menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Mengapa kau menatapku seperti itu? Tanya Feng Wu Chen. Tidak ada, aku hanya merasa bahwa lord itu tidak normal. Bahkan monster pun tidak se-abnormal itu. Kata Jian Chou dengan jujur. Feng Wu Chen. Tuan, bagaimana Anda menyelesaikan kondisi saya? Tanya Gu Yue dengan cemas. Dia begitu cemas sehingga dia tidak memiliki sikap seperti penguasa abadi kuno. Feng Wu Chen tersenyum, hari ini aku memanggilmu ke sini untuk minum dan membantumu mengatasi masalahmu. Apakah penatua Gu Yue tidak menyadarinya? Apa, wajah Gu Yue immortal sovereign berubah. Dia segera memeriksa kondisi tubuhnya. Dia tidak tahu kalau dia tidak memeriksa, tetapi begitu dia memeriksa, dia tertegun. Melemahnya kekuatan jiwanya telah hilang. Bukan hanya itu saja, kekuatan jiwanya pun telah pulih pesat. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Tuhan, ini, apa yang terjadi? Kapan kamu menolong tetua ini? Gu Yue bertanya dengan kaget, wajah tuannya sangat kaku. Sudah terpecahkan, Jian Chou juga tercengang. Dia menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana dan minum. Tuan, mungkinkah anggur ini? Gu Yue bereaksi cepat. Anggur, mengapa saya tidak bisa merasakannya? Tanya Jian Chou dengan heran. Benar sekali, delapan atribut ini berbeda dengan yang ada di restoran. Ada kekuatan jiwa yang kuat di dalamnya yang diencerkan ke dalam anggur. Bahkan penatua Gu Yue tidak menyadarinya. Sekarang, aku sudah membantumu menghilangkan serangan balik kekuatan jiwa, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Tuan. Gu Yue imortal venerable sangat gembira. Penatua Gu Yue, kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Kekuatan jiwamu akan segera pulih, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Bagus, tetua ini akan kembali dan berkultifasi sekarang. Kata Gu Yue imortal venerable dengan gembira dan segera menghilang. Tuanku, bukankah Anda seorang alkemis dari alam raja abadi kuno? Bagaimana itu bisa membantu seorang alkemis alam abadi kuno yang mulia memecahkan masalah? Tanya Jian Chou dengan kaget. Apakah yang mulia abadi kuno sangat kuat? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Jian Chou kehilangan kata-kata. Jian Chou tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Tuanku, saya akan pergi dan berurusan dengan tiga kaisar abadi kuno itu terlebih dahulu. Jika saya tidak mengusir mereka dari jiwa naga, saya tidak akan bisa tenang dan berkultifasi dengan damai, kata Jian Chou dengan hormat dan pergi. Melihat kehampaan, Feng Wu Chen menyeringai, Ye Hong Yun seharusnya tidak bisa menahan diri, kan? Rumah abadi penerangan surgawi. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa si Tian Feng akan keluar dari pengasingannya dalam beberapa hari? Kenapa belum ada kabar? Di istana, Ye Hong Yun bertanya dengan cemas. Adik muda, jangan cemas. Si Tian Feng sudah keluar dari pengasingan. Aku sudah memberitahu si Tian Feng tentang situasi saat ini. Sampaikan perintahnya terlebih dahulu, kata Wu Yuan sambil tersenyum bangga. Itu hebat, saya akan segera menyampaikan perintah itu. Ye Hong Yun sangat gembira dan segera mengirimkan transmisi suara. Komandan Siang Chuan, sampaikan perintahnya. Semua orang, bersiap. Ya, Tuan Muda, Komandan Siang Chuan menjawab dengan hormat. Tuan Muda si Tian Feng memiliki temperamen yang buruk. Saat Anda melihatnya, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda dan jangan menyinggung perasaannya, Wu Yuan mengingatkan. Kakak senior, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Hong Yun mengangguk. Ayo kita pergi menemuinya, kata Wu Yuan sambil tersenyum. Ye Hong Yun berkata dengan gembira, Kakak senior, aku sudah berada di alam abadi surga selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah ke Aula Guzun. Sudah berapa lama? Aula Guzun adalah kekuatan transcendent di alam abadi surga. Aku hanya pernah ke sana beberapa kali bersama guruku dan mengenal Si Tian Feng secara kebetulan, kata Wu Yuan sambil tersenyum bangga. Meskipun Heaven Illumination Immortal Manor mendapat dukungan dari Immortal Sovereign King Ran dan cukup bergengsi di Heaven Immortal World, namun letaknya masih jauh dari Guzun Hall. Meskipun penguasa abadi King Ran adalah seorang alkemis penguasa abadi kuno, dia bukanlah yang terkuat di dunia surgawi abadi. Justru karena dia adalah seorang alkemis penguasa abadi kuno, dia memenuhi syarat untuk memasuki Aula Guzun. Pada saat yang sama, Panglima Siang Cuan telah memberikan perintah, dan bawahannya dalam kegelapan sudah mulai bergerak. Pada saat ini, banyak ahli memasuki dunia jiwa abadi. Mystic Sovereign Palace, Wind Snow Immortal Palace, Wind Restaurant, dan Kuil Sinra adalah target mereka. Sekte Polaris Abadi Melapor ke Komandan Sing An, kami telah merasakan banyak Dewa Emas Tertinggi dan Kaisar Abadi Kuno memasuki dunia jiwa abadi. Asal-usul mereka tidak diketahui, seorang bawahan Dewa Emas Tertinggi melaporkan dengan hormat. Asal-usul mereka tidak diketahui. Komandan Sing An mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah mereka ada di sini untuk mendapatkan delapan atribut super? Atau mungkin Tuan Feng dan Jian Chou? Tidak, para Dewa Emas Agung dan Kaisar Abadi Kuno tidak mempedulikan delapan atribut super. Mereka di sini untuk Tuan Feng dan Jian Chou. Awasi mereka dan laporkan kepadaku setiap saat, perintah Komandan Sing An sebelum menghilang dalam sekejap. Restoran Angin Di balkon lantai tiga, seseorang muncul. Dia adalah Qi Yutian. Tuan, orang-orang di kegelapan sudah mulai bergerak. Kami baru saja menerima berita bahwa banyak Dewa Emas Tertinggi dan Kaisar Abadi Kuno telah memasuki dunia jiwa abadi, kata Qi Yutian dengan hormat. Setelah menunggu sekian lama, mereka akhirnya tiba. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, awasi mereka secara diam-diam dan tunggu waktu yang tepat. Dimengerti, kata Qi Yutian dengan hormat sebelum menghilang. Suara mendesing. Tepat saat Qi Yutian pergi, Komandan Sing An muncul sekejap di belakangnya. Melapor ke Tuan Feng, sesuatu telah terjadi, banyak Dewa Emas Tertinggi dan Kaisar Abadi Kuno telah memasuki dunia jiwa abadi. Saya khawatir mereka ada di sini untuk Tuan Feng dan Jian Chou, Komandan Sing An melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya sudah mengetahui masalah ini. Jangan khawatir. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada pelindung Tianhen? Komandan Sing An bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Jiwa naga saja sudah cukup. Sudah saatnya memberitahu Istana Abadi Refleksi Surgawi tentang kekuatan jiwa naga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Saya akan segera mengirim seseorang ke sana untuk berjaga-jaga, kata Komandan Sing An dengan hormat. Tidak perlu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ia menatap Komandan Sing An dan berkata, lihat saja. Menonton. Komandan Sing An langsung tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Mungkinkah kekuatan jiwa naga setara dengan Dewa Emas Agung dan Kaisar Abadi Kuno? Pertumbuhan jiwa naga seharusnya tidak begitu menakutkan, bukan? 2028 Tuan Feng, apakah kemampuan jiwa naga sudah setara dengan Dewa Emas Agung dan Kaisar Abadi Kuno? Komandan Sing An tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia agak khawatir. Komandan Sing An telah melihat kemampuan jiwa naga sebelumnya. Saat itu, yang terkuat hanyalah beberapa Dewa Emas tertinggi, jadi mereka tidak dapat melawan Kaisar Abadi Kuno. Terlebih lagi, ada puluhan Dewa Emas Agung dan puluhan Kaisar Abadi Kuno. Jajaran yang begitu kuat dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa naga. Bahkan jika Kuil Sin Ra dan Sekte Abadi Polaris bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan praktisi asing yang kuat ini. Wajar jika Komandan Sing An merasa khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir, kemampuan jiwa naga sudah cukup untuk melawan mereka. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, ekspresi Komandan Sing An berubah drastis. Dia sangat terkejut. Mungkinkah itu yang mulia abadi bulan Kuno? Ancient Moon Immortal Venerable telah mengakui Lord Feng sebagai gurunya. Namun, bagi Ancient Moon Immortal Venerable untuk mengambil tindakan, bukankah ini terlalu? Komandan Sing An terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, para praktisi kuat yang dikirim oleh Heavenly Illumination Immortal Manor bukanlah orang-orang yang dapat mereka hadapi. Namun, yang membuatku penasaran adalah kemampuan apa yang dimiliki oleh Istana Abadi Penerangan Surgawi sehingga tidak takut pada pelindung Tianhen dan bahkan berani melangkah ke dunia jiwa abadi. Apakah Istana Abadi Penerangan Surgawi tidak takut menyinggung pelindung Tianhen lagi? Atau apakah Yang Mulia Abadi King Ran memiliki keyakinan untuk melawan pelindung Tianhen? Feng Wuchen tersenyum. Tuan Feng, para kultifator yang memasuki dunia jiwa abadi bukan berasal dari puri abadi cahaya surgawi, kata Komandan Xing An dengan hormat. Saya tidak berbicara tentang mereka, tetapi tentang orang-orang yang diam-diam mengawasi kita. Para kultifator asing itu pasti bersekongkol dengan mereka. Ye Hong Yun pasti dalangnya, kata Feng Wuchen dengan yakin. Orang-orang yang diam-diam memantau kita. Komandan Xing An sedikit mengernyit dan segera berkata, saya akan segera pergi ke dunia abadi surga untuk menyelidiki. Karena dia adalah praktisi kuat kaisar abadi kuno, seharusnya tidak butuh waktu lama. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu menyelidiki. Karena mereka berencana untuk mengambil tindakan, kita akan segera tahu. Ola. Wu Yuan membawa Ye Hong Yun ke pintu masuk Aula Penguasa Gu. Apakah ini Aula Gu Zun? Itu benar-benar mengesankan dan menakutkan. Ada juga banyak ahli yang menakutkan di istana. Melihat istana yang besar dan megah di gunung abadi yang besar, Ye Hong Yun gemetar ketakutan. Wu Yuan menatap istana megah itu dan tersenyum, saat pertama kali datang ke sini, aku sama sepertimu, terkejut dan iri. Ini adalah kemuliaan dari kekuatan yang luar biasa. Aula Penguasa Gu adalah kekuatan terkuat di dunia abadi surgawi kita. Kakak senior, Aula Gu Zun adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka seharusnya tidak takut pada istana abadi kuno, kan? Tanya Ye Hong Yun. Wu Yuan mengangkat bahunya dan berkata, masalah kekuatan transcendental, bagaimana kami tahu? Jangan bahas hal ini lagi. Iya, kakak senior benar. Ye Hong Yun menganggupkan kepalanya berulang kali. Saat berhadapan dengan kekuatan transcendent, dia juga sangat takut di dalam hatinya. Siapakah kamu? Pada saat itu, seorang murid menghentikannya dan bertanya. Kami adalah murid-murid yang mulia abadi King Ran, Wu Yuan dan Ye Hong Yun. Kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Tuan Muda Si Tian Feng. Wu Yuan tersenyum sopan. Jadi, kalian berdua, Tuan Muda sudah memberi instruksi. Silakan ikuti saya. Seorang murid berkata dengan sopan dan secara pribadi menuntun Wu Yuan dan Ye Hong Yun ke Aula Penguasa Gu. Setelah memasuki Aula Penguasa Gu, Ye Hong Yun menjadi semakin gugup. Gelombang aura yang mengerikan menyapu mereka. Tekanan yang tak tertandingi itu hampir membuatnya tercekik. Bahkan Wu Yuan pun merasa gugup saat ini. Lagipula, Immortal Venerable King Ran tidak ikut bersama mereka kali ini. Terutama saat mereka melewati istana utama yang terbesar dan paling megah, Ye Hong Yun merasa seolah-olah dia telah tiba di gerbang neraka. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Gu Soverein Hall terlalu mengerikan. Kaisar Abadi Kuno Bintang VIII manapun dapat menghancurkan istana Abadi Cahaya Surgawi, belum lagi ada begitu banyak ahli mulia Abadi Kuno. Tidak heran ayah selalu berkata untuk tidak menyinggung kekuatan Transcendental dan bahkan memberiku kesempatan untuk berteman dengan mereka. Ye Hong Yun merasa ngeri di dalam hatinya. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Tentu saja, karena mereka bisa memasuki Aula Penguasa Gu dengan seorang murid yang memimpin jalan, para ahli Aula Penguasa Gu tentu saja tidak akan mempersulit mereka. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa masuk. Beberapa menit kemudian, murid itu membawa Ye Hong Yun dan Wu Yuan ke sebuah istana. Kalian berdua, ini adalah istana Tuan Muda. Tuan Muda sudah menunggu lama. Murid itu tersenyum sopan. Bagaimanapun, mereka adalah tamu si Tian Feng. Terima kasih banyak. Ye Hong Yun dan Wu Yuan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Saudara Wu Yuan, masuklah. Tidak perlu bersikap sopan. Suara acu-ta'acu terdengar dari istana, memancarkan perasaan mendominasi bahwa semuanya terkendali. Aura yang mengerikan. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan Tuan Muda Si Tian Feng sangat mengerikan, tetapi aku tidak menyangka dia adalah seorang dewa kuno bintang tujuh. Ye Hong Yun sangat ketakutan. Terima kasih banyak, Tuan Muda Si Tian Feng. Wu Yuan tersenyum sopan dan membawa Ye Hong Yun ke dalam istana. Di Aula Utama Istana, ada seorang pria tampan berpakaian brokat putih mewah. Orang ini adalah Si Tian Feng. Si Tian Feng adalah salah satu jenius teratas di Ancient Immortal Domain. Dia cukup terkenal di Ancient Immortal Domain dan seluruh Ancient Immortal World. Dia jelas merupakan eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Salam, Tuan Muda Si Tian Feng. Setelah memasuki Aula Utama, Wu Yuan dan Ye Hong Yun membungku hormat. Si Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk. Terima kasih banyak, Wu Yuan dan Ye Hong Yun mengucapkan terima kasih, dan kegugupan mereka pun hilang. Bagaimana kabar yang mulia abadi King Ran akhir-akhir ini? Dia sudah lama tidak datang ke Aula Gu Sun. Si Tian Feng tersenyum tipis dan bertanya. Wu Yuan tersenyum dan berkata, guru baik-baik saja. Alam alkimianya juga meningkat. Namun, dia sibuk memurnikan pil akhir-akhir ini dan sudah lama tidak keluar. Begitu ya, Si Tian Feng menganggup pelan dan berkata sambil tersenyum, ingatlah untuk menyampaikan salamku kepada yang mulia abadi King Ran. Pasti, Wu Yuan tersenyum dan berkata, Sambil melirik Ye Hong Yun, Si Tian Feng berkata, saya sudah tahu tentang masalah Tuan Muda Ye. Karena saudara Wu Yuan telah meminta, tentu saja saya akan membantu. Mengenai pelindung Tian Hen, saya akan pergi dan menyambutnya. Jika bukan karena ramuan kelas abadi yang diberikan senior King Ran kepada saya, saya mungkin tidak akan berhasil mencapai alam tujuh bintang kuno abadi. Saat itu, Yang Mulia Abadi King Ran menghadiahkan ramuan kelas abadi kepada Aula Gu Sun. Sebagai seorang alkemis yang mulia abadi kuno, Aula Gu Sun tentu saja tidak akan menolaknya. Terima kasih banyak, Tuan Muda Si Tian Feng. Ye Hong Yun segera menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Si Tian Feng. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan kata-kata Si Tian Feng, Ye Hong Yun benar-benar lega. Sama-sama, karena kamu juga murid dari Immortal Venerable King Ran, kamu juga temanku. Aku juga tahu tentang Heavenly Illumination Immortal Manor. Aku juga tahu tentangmu. Baru-baru ini, kamu menikahi seorang istri yang cantik. Sungguh patut ditiru. Si Tian Feng tersenyum senang. Ye Hong Yun tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas pujian Tuan Muda Si Tian Feng. Si Tian Feng membentuk segel dengan satu tangan. Dengan jentikan jarinya, cahaya hijau melesat keluar dan langsung mengembun menjadi tirai cahaya di Aula. Teknik abadi kuno tingkat atas. Ye Hong Yun dan Wu Yuan berseru dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, sosok pelindung Tian Hen perlahan muncul di layar cahaya. 2029 Teknik abadi kuno tingkat puncak yang dijalankan Si Tian Feng sebenarnya adalah jenis teknik abadi. Pelindung Tian Hen. Si Tian Feng tersenyum tipis saat menatap layar cahaya. Pelindung Tian Hen. Wu Yuan dan Ye Hong Yun terkejut saat melihat pelindung Tian Hen. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik abadi kuno yang begitu kuat. Si Tian Feng. Pelindung Tian Hen terkejut. Di istananya, sebuah layar cahaya muncul entah dari mana dan dia melihat Si Tian Feng di sana. Ye Hong Yun. Saat pelindung Tian Hen melihat Ye Hong Yun, dia mengerutkan kening dan berpikir, Ye Hong Yun benar-benar pergi mencari Si Tian Feng. Ye Hong Yun. Ye Hong Yun. Kalian masih belum tahu keberadaan macam apa yang telah kalian ganggu. Apakah kalian pikir kalian dapat menghadapi Tuan Feng dan Jian Chou dengan meminta bantuan Si Tian Feng? Kau benar-benar gila. Kau menyeret Guzun Hall bersamamu. Aku khawatir kau masih belum tahu bahwa jika bukan karena Tuan Feng memberi Jian Chou kesempatan, Heaven Illumination Immortal Manor akan hancur menjadi abu. Pelindung Tian Hen mencibir dingin dalam hatinya. Pelindung Tian Hen, lama tak berjumpa. Apa kabar? Si Tian Feng tersenyum tipis. Sungguh tamu yang langka. Jarang sekali Tuan Muda Ola Guzun berinisiatif mencariku. Pelindung Tian Hen tersenyum dan berpura-pura tidak melihat Ye Hong Yun. Pelindung Tian Hen sudah lama tidak datang ke Ola Guzun. Sepertinya Anda sedang berkultivasi. Selamat karena telah berhasil menembus alam abadi kuno. Si Tian Feng tersenyum tipis dan berkata dengan sopan. Pelindung Tian Hen berhasil menembus alam abadi kuno. Ye Hong Yun terkejut. Tuan Muda Si Tian Feng, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Pelindung Tian Hen tersenyum dan bertanya dengan sopan. Lagi pula, identitas Si Tian Feng ada di sana. Ola Guzun begitu kuat sehingga bahkan istana abadi kuno harus mewaspadainya. Si Tian Feng tersenyum tipis. Sebenarnya, ini hanya masalah kecil. Kudengar temanku Ye Hong Yun memiliki konflik dengan pelindung Tian Hen. Bisakah pelindung Tian Hen menyelesaikan masalah ini atas namaku? Saya tidak peduli dengan masalah ini. Tuan Muda Si Tian Feng, Anda terlalu banyak berpikir. Pelindung Tian Hen tersenyum tipis. Maknanya jelas. Ye Hong Yun tidak ada di matanya, jadi mengapa dia peduli? Ye Hong Yun dapat dengan jelas mendengar penghinaan dalam kata-kata pelindung Tian Hen. Dia sangat marah dalam hati. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada pelindung Tian Hen. Mengenai masalah istana abadi cahaya langit, kuharap pelindung Tian Hen tidak akan ikut campur. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Si Tian Feng tersenyum tipis, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman baik. Kapan aku pernah ikut campur dalam urusan abode abadi penerangan surgawi? Aku tidak peduli apa yang ingin dilakukan oleh Heaven Illumination Immortal Manor. Aku tidak punya waktu untuk peduli. Pelindung Tian Hen bertingkah bodoh. Baguslah, si Tian Feng tersenyum tenang, karena pelindung Tian Hen tidak ikut campur, aku bisa tenang. Pelindung Tian Hen mengerutkan kening sekali lagi dan bertanya, apakah tuan muda si Tian Feng bermaksud ikut campur? Pelindung Tian Hen memang ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Bukanlah suatu kebetulan pelindung Tian Hen muncul di restoran angin hari itu. Ucap Ye Hong Yun dalam hatinya. Si Tian Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, Pelindung Tian Hen, kamu terlalu khawatir. Mengapa aku harus ikut campur dalam masalah sekecil ini? Saya hanya membantu seorang teman. Si Tian Feng, izinkan aku mengingatkanmu. Saat kau jatuh ke dalam perangkap, sudah terlambat untuk menyesal. Pelindung Tian Hen tersenyum. Terima kasih banyak atas pengingat dari pelindung Tian Hen. Saya akan berhati-hati. Si Tian Feng tersenyum seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata pelindung Tian Hen. Setelah berkata demikian, si Tian Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan tabir cahaya itu. Si Tian Feng hanya menyapa pelindung Tian Hen. Meskipun itu adalah percakapan biasa, namun aura yang ditunjukkannya adalah aura yang mendominasi. Tuan muda si Tian Feng, pelindung Tian Hen tidak akan ikut campur, kan? Tanya Wu Yuan. Si Tian Feng tersenyum tipis, apakah pelindung Tian Hen ikut campur atau tidak, itu urusannya. Kita tidak perlu peduli. Aku sudah memberitahunya. Jika dia masih ikut campur, dia tidak akan memberiku, si Tian Feng, dan aulah penguasa Gu sedikitpun. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan Muda si Tian Feng. Jika Tuan Muda si Tian Feng membutuhkan bantuanku di masa depan, Ye Hong Yun pasti tidak akan menolaknya. Ye Hong Yun dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada si Tian Feng. Ye Hong Yun telah memutuskan untuk menjilat ahli yang menakutkan itu. Tidak perlu bersikap sopan. Kalian bisa bertindak sekarang. Pelindung Tian Hen tidak akan ikut campur. Si Tian Feng tersenyum dan sangat percaya diri. Aulah Abadi Kuno Di dalam aulah, wajah pelindung Tian Hen sangat muram. Sepertinya Ye Hong Yun meminta bantuan si Tian Feng karena pendeta abadi King Ran. Si Tian Feng bahkan tidak menganggapku ada di matanya. Pelindung Tian Hen berkata dengan muram dengan sedikit kekejaman di matanya. Namun, itu tidak masalah. Teknik kultifasi dan teknik gerakan yang diberikan Lord Feng kepadaku sangat mengerikan. Kecepatan kultifasiku telah meningkat beberapa kali lipat. Kultifasiku akan menyusulnya cepat atau lambat. Pelindung Tian Hen mencibir dengan percaya diri. Dewa abadi dan yang lainnya sudah pergi untuk memperkuat segel. Pada saat ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada aulah penguasa Gu. Tidak baik bagiku untuk terlibat konflik dengan si Tian Feng. Aku harus melaporkan masalah ini kepada Dewa Feng. Pelindung Tian Hen berpikir. Saat memikirkan hal ini, pelindung Tian Hen segera mengirimkan pesan kepada Feng Wuchen, Tuan Feng, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Apa itu? Bicaralah. Suara Feng Wuchen bergema. Pelindung Tian Hen menyampaikan pesan dengan hormat, Ye Hong Yun meminta bantuan Tuan Muda dari Gu Sovereign Hall, Si Tian Feng. Gu Sovereign Hall adalah kekuatan Transcendent dari Heaven Immortal World dan sangat kuat. Bahkan Ancient Immortal Hall harus waspada terhadap mereka. Si Tian Feng adalah seorang jenius puncak dari Ancient Immortal Domain dan merupakan seorang pendeta Ancient Immortal Bintang 7. Jika orang ini ikut campur, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Begitu ya, tidak heran banyak ahli memasuki dunia jiwa abadi. Jadi ternyata Ye Hong Yun telah menemukan pendukung yang kuat. Feng Wuchen menyampaikan pesan sambil tersenyum. Tuan Feng, pendeta abadi kuno memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk menghadapi si Tian Feng. Pelindung Tian Hen menyampaikan pesan dengan hormat. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Berkultifasilah dengan baik. Feng Wuchen menyampaikan pesan sambil tersenyum. Aku tidak perlu ikut campur. Pelindung Tian Hen tertegun. Tak lama kemudian, dia teringat sesuatu dan merasa sangat lega. Bawahan ini mengerti. Pelindung Tian Hen menyampaikan pesan dengan hormat. Setelah itu, ia melanjutkan. Pelindung ini hampir lupa bahwa empat ras utama alam ilusi kini berada di domen abadi kuno. Dengan bantuan mereka, Allah penguasa Gu tidak perlu takut. Si Tian Feng, jangan menyesal telah ikut campur. Pelindung Tian Hen mencibir dengan nada mengejek. Restoran Windbreeze. Di balkon lantai tiga, Kaisar Perang muncul dan melapor dengan hormat, melapor kepada pendeta. Para pembudidaya luar sudah dekat dengan Aula Penguasa Mistik, Istana Abadi Angin Salju, dan Restoran Angin Semilir Kuil Sinra. Oh, Istana Abadi Angin Salju tidak akan dilepaskan. Sepertinya mereka masih ingin menangkap orang dan mengancam mereka. Ye Hong Yun, kamu benar-benar licik. Bibir Feng Wuchen melengkung menjadi senyum jahat. Yang mulia, jiwa naga telah dikerahkan. Kaisar Perang melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Sepertinya mereka sedang menunggu perintah. Feng Wuchen mencibir. Sampaikan perintahnya. Begitu mereka bertindak, segera bunuh mereka. 2030. Penguasa Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Jika musuh menyerang, bunuh mereka tanpa ampun. Kaisar Pertempuran segera memberikan perintah tertinggi kepada Jiwa Naga. Penguasa Jiwa Naga sudah siap untuk membunuh musuh. Yang mulia, bawahan ini sudah memberi perintah. Jiwa Naga akan menyerang kapan saja. Kata Kaisar Pertempuran dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Kaisar Pertempuran, segera pergi ke Istana Abadi Angin Salju dan pastikan keselamatan Bing Wu dan yang lainnya. Ya, yang berdaulat. Kata Kaisar Pertempuran dengan hormat dan sosoknya segera menghilang. Setelah minum secangkir anggur, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Pertunjukannya akan segera dimulai. Menguasai, kekuatan jiwa murid telah pulih. Terima kasih banyak, guru. Pada saat ini, suara gembira Gu Yue Immortal Soverein terdengar. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku tidak menerima murid. Panggil saja aku penguasa. Kau tidak perlu mengolah teknik pemurnianmu untuk saat ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu teknik pemurnian yang kuat dan membimbingmu dalam memurnikan ramuan yang kuat. Misimu adalah untuk berurusan dengan penguasa Abadi King Ran. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Iya, terima kasih banyak, guru. Terima kasih banyak, penguasa Abadi. Gu Yue penguasa Abadi sangat gembira. Dia diam-diam senang karena telah memilih untuk mengikuti Feng Wuchen. Gu Yue Immortal Soverein sangat menantikannya. Dia telah menyaksikan sendiri teknik kultivasi dan kekuatan mengerikan yang diberikan Feng Wuchen kepada Jian Chou dan yang lainnya. Bagaimana mungkin teknik pemurnian yang diberikan Feng Wuchen kepadanya bisa lemah? Mustahil. Desir. Desir. Dilangit di atas dunia jiwa Abadi, Ye Hong Yun dan Wu Yuan muncul. Dengan bantuan Tuan Muda Si Tian Feng dan Pelindung Tian Hen yang tidak ikut campur, aku ingin melihat siapa yang dapat melindungi nyawa mereka. Ye Hong Yun mencibir dengan puas. Wu Yuan tertawa bangga, di wilayah Abadi Kuno, kedudukan Tuan Muda Si Tian Feng sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Meskipun Pelindung Tian Hen adalah kesayangan Dewa Penguasa Abadi Gu, Tuan Muda Si Tian Feng tidak takut padanya. Kali ini semua berkat bantuan kakak senior. Ye Hong Yun tersenyum. Kami adalah kakak senior, tidak perlu bersikap sopan. Wu Yuan tersenyum. Oh ya, Saudara Muda, apakah kamu sudah menemukan di mana Serigala Langit Bayangan Petir berada? Tanya Wu Yuan sambil menatap Ye Hong Yun. Tidak. Komandan Siang Chuan berkata bahwa Serigala Langit Bayangan Petir tidak terlihat di manapun. Mungkin dia sudah pergi. Ye Hong Yun menggelengkan kepalanya. Semoga saja begitu. Thunder Shadow Sky Wolf adalah bawahan salah satu dari empat ras besar, tidak baik untuk memusuhi mereka. Sekarang setelah keempat ras besar itu memasuki alam Abadi Kuno, kita masih belum tahu apa tujuan mereka. Wu Yuan mengangguk, hatinya merasa jauh lebih tenang. Desir. Pada saat ini, Komandan Siang Chuan muncul. Salam, Tuan Muda. Komandan Siang Chuan membungkuh hormat. Bagaimana? Tanya Ye Hong Yun. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu perintah Tuan Muda, kata Komandan Siang Chuan dengan hormat. Lakukan gerakanmu, kata Ye Hong Yun dingin. Semuanya, dengarkan. Bertindak sesuai rencana. Komandan Siang Chuan segera memerintahkan. Ye Hong Yun mencibir dan berkata, Jian Chou, Feng Wu Chen, saat kalian melihatku nanti, kalian pasti sangat marah, kan? Setelah Panglima Siang Chuan memberi perintah, semua Dewa Mas Sempurna dan Kaisar Dewa Kuno yang bersembunyi di Kuil Sinra, Kota Badai Api, Istana Kekaisaran Mistik, dan Istana Dewa Angin Salju semuanya bergerak keluar. Kuil Sinra. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Mas Sempurna tiba-tiba meletus. Lebih dari sepuluh sosok muncul dalam sekejap. Gelombang niat membunuh yang dingin menyebabkan hati orang-orang bergetar. Dua Kaisar Abadi Kuno bintang lima, tiga Dewa Mas Sempurna bintang delapan, dan lebih dari sepuluh Dewa Mas Sempurna. Jajaran itu benar-benar menekan Kuil Sinra. Mereka di sini, hati-hati. Dongfang Wushan berkata dengan suara yang dalam. Auranya tiba-tiba berubah. Kekuatan Kaisar Abadi Kuno bintang empat meledak dengan aura yang agung. Dongfang Wushan tidak ragu-ragu dan langsung melesat maju. Kiyu Bufan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, sungguh niat membunuh yang mengerikan. Semuanya, hati-hati. Yu Tian Shan berteriak, Aku akan pergi dan mendukung Kepala Istana. Tetua kedua, kalian hadapi Dewa Mas Sempurna. Murid Kaisar Abadi Kuno Kuil Sinra, aktifkan formasi. Dewa Mas Sempurna, ikuti aku untuk bertarung. Serang, Sen Tuyao berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Jelas saja, Kuil Sinra telah merasakan kehadiran para ahli ini. Dongfang Wushan, waktu kematianmu telah tiba, seorang Kaisar Abadi Kuno bintang lima berkata dengan dingin, tanpa emosi manusiawi. Dongfang Wushan berkata dengan muram, Aku sudah mati dua kali. Kematian tidak ada artinya bagiku. Desir, 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 desir. Namun, tepat saat pertempuran akan meletus, lebih dari sepuluh bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari segala arah Kuil Sinra. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Hampir dalam sekejap, dua Kaisar Abadi Kuno bintang lima dan lebih dari sepuluh Dewa Mas Sempurna terbunuh. Mayat mereka jatuh ke tanah. Hanya satu orang yang selamat, tetapi ia ketakutan hingga menjadi vegetatif. Puluhan bayangan hitam datang terlalu tiba-tiba, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Abadi Kuno bintang lima tidak dapat bereaksi dan menghindar tepat waktu. Dongfang Wushan ketakutan setengah mati di tempat. Para tetua dan murid Kuil Sinra yang hendak menyerang semuanya tercengang. Ruangan itu sunyi senyap, bahkan udaranya membeku. Mata semua orang dipenuhi ketakutan luar biasa saat mereka melihat selusin sosok itu. Pakaian mereka bertuliskan kata, Naga. Kiwa Naga. Pada saat yang sama. Lebih dari sepuluh Dewa Mas Sempurna dari Istana Kaisar Kegelapan dan Istana Dewa Angin Salju tiba-tiba menyerang, dan aura pembunuh yang dingin menyapu. Orang-orang di Istana Kaisar Kegelapan dan Istana Abadi Angin Salju tidak bereaksi. Kekuatan mengerikan dan aura pembunuh membuat orang-orang dari kedua kekuatan itu ketakutan. Bahkan Ouyang Tianzeng dan yang lainnya sangat ketakutan. Di hadapan Dewa Mas Sempurna, mereka tak punya daya untuk melawan. Istana Kaisar Kegelapan dan Istana Abadi Angin Salju benar-benar putus asa dan ketakutan. Namun, saat mereka baru saja putus asa, lebih dari sepuluh bayangan hitam melesat keluar dari kedua kekuatan itu dengan kecepatan yang sangat aneh dan mengerikan. Hampir dalam sekejap, para Dewa Mas Sempurna dari luar negeri terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Orang-orang di Istana Kaisar Kegelapan dan Istana Abadi Angin Salju benar-benar terkejut, dan wajah mereka penuh ketakutan. Orang-orang yang muncul ini mengenakan jubah hitam dengan tulisan, naga, di atasnya. Kiwa Naga Restoran Angin Ini adalah tempat yang paling penting bagi Ye Hongyun. Agar tidak gagal, dia mengatur delapan kaisar abadi kuno dan puluhan Dewa Mas Sempurna. Gelombang kekuatan yang menakutkan dan aura pembunuh yang dingin membuat para pembudidaya di jalan sekitar restoran angin ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Para tamu restoran Win juga melarikan diri demi keselamatan mereka. Dalam sekejap, jalanan menjadi sepi dan tidak ada sedikitpun bayangan hantu. Hanya Feng Wuchen yang berdiri sendirian di balkon lantai tiga tanpa rasa takut, dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bunuh! Seorang kaisar abadi kuno berkata dengan dingin, dan menatap Feng Wuchen dengan mata dingin. Seorang Dewa Mas Sempurna segera melesat keluar, dan menyapu dengan pedang Dewa Kuno di tangannya. Serangannya ganas, dan gerakannya kejam. Kaki! Akan tetapi, pada saat Dewa Mas Sempurna menyerang, cahaya energi hitam tiba-tiba menyala, dan ahli Dewa Mas Sempurna itu langsung berubah menjadi abu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan delapan kaisar abadi kuno dan puluhan Dewa Mas Sempurna. Terima kasih.